Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi di channel balik sore ini tapi mau bagi-bagi lagi ya buat para pengendara-pengendara mobil pemula sebaiknya temen-temen semua harus paham apa lampu-lampu yang ada di indikator dashboard mobil ya yang pertama itu lampu oli lampu baterai lampu indikator air lampu enzim cek ya lain-lain oke berikutnya terus channel balik kembar jangan lupa di subscribe like share dan komen Oke sahabat tapi sudah berada dalam mobil ya Nah di sini papi coba hidupkan dulu atau kontak on nah itu tadi ada beberapa lampu indikatornya ya Nah yang sebelah sini sebelah kanan ini ada lampu minyak lampu pintu lampu Hendrik atau lampu indikator minyak rem yang sebelah sini ada lampu baterai lampu indikator air kemudian lampu indikator oli nah yang pertama papi akan jelaskan lampu indikator oli nah lampu indikator oli ini berfungsi untuk mengetahui bahwa oli ini masih bersil bersirkulasi atau masih memberikan tekanan jadi pada saat dihidupkan positif lampu oli ini akan mati ya teman-teman ya apabila pada saat mesin dihidupkan lampu oli ini tidak mati itu ada tiga penyebab satu penyebabnya itu terdapat pada sweet oli atau sweet olinya rusak kedua eh presur olinya tidak standar atau presur olinya lemah ini bisa menyebabkan lampu oli itu hidup yang ketiga kebocoran pada cutter oli nah disini kebocoran dan cutter oli ini bisa menyebabkan kehabisannya oli mesin sehingga lampu indikator ini akan hidup temen-temen ya seperti itu jadi alangkah baiknya apabila lampu olinya ini hidup kita cek bagian stick oli atau level oli di mesin apabila masih penuh itu masih baik temen-temen ya kemudian apabila ada suara kasar dan lampu oli ini hidup itu jangan dipaksa temen-temen ya itu bisa berakibat fatal alangkah baiknya kita meminta bantuan untuk ditarik mobilnya dan lain-lain nah apabila hidup olinya tidak ada itu kemungkinan besar kartunya bocor ya temen-temen ya jangan sampai terjadi ini sudah ada dua kejadian di sini mobil kalian kemudian mobil colte itu kehabisan oli dan dia tidak memperhatikan indikator olinya yang kedua ini lampu baterai lampu baterai ini ini berfungsi untuk memberikan indikator bahwa dinamo cas itu masih berfungsi dengan baik berfungsi dengan baik itu intinya dia masih memberikan tegangan di atas 12 pol jadi harus yang mengalir dari dinamo itu itu harus lebih dari 12 pol yang masuk ke aki plus nah apabila lampu ininya hidup temen-temen kita cukup mudah menggunakan obeng min ya obeng min atau kunci yang lainnya dalam posisi hidup lalu kita dekatkan atau kita tempelkan di bagian puli dinamo cas atau alternator apabila dia terjadi kemagnetan kemungkinan besar dia masih berfungsi dengan baik apabila tidak apa tidak ada gaya magnet yang menarik itu kemungkinan besar ada kerusakan di bagian brush alternatornya jadi dia istilahnya sudah tidak melakukan pengecasan pengecasan lagi kepada aki nah ini bisa bikin kita mogok ya temen-temen ya jadi pada saat kita berkendara jauh lampu ininya hidup alangkah baiknya kita cek bagian di alternator atau dinamo cas yang satu lagi satu lagi ini ada lampu indikator air kalau di mobil solar ini indikator air posisinya di bawah water water separator biasanya tapi di sini tidak menggunakan water separator tapi menggunakan filter solar di bagian filter solar dia ada tutup warna putih kemudian ada kabelnya itu buat indikator filter air kalau mobil solar ya temen-temen ya jadi maksud dari lampu ini memberitahukan bahwa di dalam filter solarnya itu terdapat air atau terdapat kotoran jadi langkah baiknya kita cepat harus ganti filter solar kalau tidak mau injeksi pumpnya rusak dan macet oke di sini ada lampu pintu lampu pintu ini menunjukkan bahwa ada switch atau pintu yang kurang rapat sini tapi coba tekan ya tapi coba tekan nah ini masih berbaik apa masih bermuksi dengan baik judulnya sudah teman-teman kemudian lampu handbrake atau lampu indikator minyak rem ini terjadi apabila dua kemungkinan satu sweet handbrake sweetnya rusak kemudian minyak remnya habis apabila minyak remnya masih banyak kemudian handbrake nya sweetnya masih bagus kemungkinan besar sweet yang berada di dalam tabung minyak remnya itu tersangkut teman-teman itu nggak ada masalah lain sih kalau yang ini kemudian lampu indikator minyak lampu indikator minyak ini ini memberitahukan bahwa keadaan tanki kosong ya teman-teman ya keadaan tanki kosong sehingga ini darurat sebenarnya darurat karena apa karena kita harus mengisi tanki bahan bakar apabila kehabisan mobil bisa mogok gitu teman-teman yang paling utama dan paling berbahaya itu indikator panas biasanya teman-teman ya sini indikator panas nah kalau mobil-mobil sekarang yang udah injeksi kayak apansa Xenia yang sudah menggunakan lampu ya kalau dia hidup hijau kalau panas kalau dingin hijau kalau panas dia merah biasanya gitu jadi kita enggak tahu nih pas dia lagi mau panas itu enggak enggak tahu teman-teman ya ya tahu jadi kalau masih menggunakan jarum ini masih enak kelihatannya teman-teman ya jadi pada saat mesin panas kita bisa lihat nih lihat udah-udah mentok pol belum di warna merah kalau sudah di warna merah itu kemungkinan besar sudah terlalu parah jadi solusinya kita diamkan setengah jam sampai satu jam karena pada saat panas itu dexel berada dalam posisi bengkok ya jadi jangan langsung diisi air dingin itu bisa parah sekali teman-teman ya gitu teman-teman jadi inilah informasinya dari pepi kembar ini mobil yang belum menggunakan ECU atau belum common real ya jadi belum ada engine cek kalau engine ceknya itu ada itu sudah menggunakan ECU atau sudah menggunakan petak hitam biasanya kalau orang luar bilang jadi sebenarnya apa sih lampu engine cek atau lampu yang berbentuk seperti bersneleng itu ya itu fungsinya menandakan bahwa adanya sensor yang bermasalah pada mobil jadi bisa bisa jadi kalau di mobil ini ya mobil solar misalnya dia hidup itu bisa menunjukkan ke bahwa filter solarnya sudah buntu bagian EGR nya sudah apa sudah kotor dan sensor-sensor lainnya yang bermasalah teman-teman ya kalau di mobil bensin sama aja ya bisa sensornya bermasalah dan lain-lain pokoknya intinya di sensor ya temen-temen ya oke itu saja yang dapat papi sampaikan dapat papi bagi-bagi buat teman-teman semua semoga bermanfaat ya untuk pemula untuk pemula yang mbak belum lama mengenal atau belajar mobil kita harus paham lampu-lampu yang berada di indikator dashboard ya ini sangat penting ya temen-temen ya Nah disini sudah ada dua kejadian dia tidak memperhatikan lampu olinya akibatnya fatal bongkar mesin dan habisnya lumayan banyak nah oke temen-temen semoga bermanfaat ilmu yang papi bagikan jangan lupa di subscribe like share dan komen dan singgah di bengkel berkah kembar motor ya walaupun belum punya bengkelnya papi sudah punya namanya oke gak apa-apa itu cita-cita gak apa-apa kita mimpi setinggi-tingginya tapi jangan sampai ketiduran jadi tetap mimpi itu dijalankan kita berusaha bersemangat dan selalu bertawakal bahwa kita yakin suatu saat nanti kita bisa menjadi yang terbaik oke terima kasih buat teman-teman semua sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati